Intro Diogenes dari Sinope atau Diogenes orang Sinis Pernah dikisahkan berjalan-jalan di pasar pada siang hari Dengan sebuah lentera Sambil berteriak-teriak Saya mencari manusia Kalau Nietzsche orang Sintingnya Saya mencari Tuhan, saya mencari Tuhan Diogenes, saya mencari manusia Diogenes pengadut Sinisme ini mengatakan bahwa Jamannya orang-orang hidup demi hal-hal yang sia-sia belaka Sehingga mereka lupakan kehidupan sesuai Keindahan hidup sesuai dengan alam Manusia lebih suka menutupi dirinya dengan pakaian Dengan jabatan, dengan hal-hal yang tidak perlu Padahal hidup sesuai alam Dengan matahari yang ada makan Seadanya itu juga sebuah keindahan Jadi siang hari Di pasar Dengan lentera Dia mencari manusia Sesuatu yang Sudah mati Di kalangan orang Yunani Nah kesinisan semacam itulah Saya kira yang Ditampilkan Nietzsche Dengan perumpamaan yang Dia sampaikan di Gaya Sensa 125 ini Maka saya cenderung menafsirkan Der Tolemens ini sebagai orang sinting Jadi orang yang memang Ya barangkali istilah gila itu bisa digunakan itu Tetapi meskipun harus dengan menjelaskan bahwa Kegilaan disitu Si orang gila itu adalah kegilaan yang disengaja Ya bukan kegilaan yang Karena terbelah Karena split Begitu ya Maka saya cenderung Mengatakan ini orang sinting Yang sengaja memang memprovokasi Orang-orang sejamannya Untuk bertanya Dan untuk menyadari Sebetulnya Konsekuensi kematian Tuhan itu seperti apa Mengetahui bahwa Tuhan sudah mati Orang sinting pergi dengan menyalakan Lentera Untuk mengantisipasi kegelapan Sementara bagi orang di pasar Hari justru siang Kesintingan juga ditampakkan Dalam bagaimana si orang sinting Yang tahu Tuhan sudah dibunuh itu Toh ia pergi berteriak-teriak Mencarinya di tengah pasar Orang-orang di pasar adalah Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Mereka yang sudah Ateis Sebelum si orang sinting Mengumumkan Makna ateisme sendiri Dan kita tahu bahwa Di tengah hingar-bingar Triumfalisme Semacam indiferentisme Dari kaum pencerahan Yang tidak peduli pada kematian Tuhan itu Pertanyaan-pertanyaan Nietzsche Terasa memilukannya Bagaimana mungkin yang namanya Lautan, horizon, matahari dihilangkan Mungkinkah kita hidup tanpa horizon Horizon itu kan yang merekatkan Langit dan bumi Jadi kalau perkatnya ini hilang Dunia, hidup kita ini mau kemana Bagaimana kita bisa berdamai Dengan tindakan yang dasyat ini Dan ada ironis penuh keresahan Dari teks ini mencuat sekali lagi Ketika dikisahkan bahwa Orang-orang di pasar itu Tidak mengerti Dengan warta yang dibawa itu Mereka tidak mengerti barangkali Karena mereka Ya hilangnya matahari Bagi mereka no problem Karena banyak matahari-matahari lain yang Bisa mereka ciptakan Saat Tuhan sudah mati Saat matahari hilang Orang-orang pasar itu bisa Ya membuat pegangan-pegangan baru Orang-orang di pasar Kaum cerah saintifik Maupun kaum agamis yang begitu fanatis Masih percaya dengan Tuhan-Tuhan mereka sendiri Tapi bagi orang sinting Pembunuhan Tuhan Bukanlah suatu yang beres begitu saja Fakta bahwa Tuhan sudah mati Bagi kaum saintifik Dianggap suatu yang take care for credit Bagi kaum agamis Ditolak ya Maka mereka masih memuja Agama di gereja-gereja Dengan menyanyikan Lagu-lagu tadi itu Bagi Nietzsche fakta ini Bahwa kematian itu adalah Fakta yang sudah terjadi Yang sayangnya menurutnya Orang-orang sejamannya Tidak ya Paham dengan apa yang terjadi Dan siapakah kita ya Jadi tidak ada kegembiraan Euforik atau nada triumfalis Dalam konstatasi Nietzsche Tentang kematian Tuhan Dia mengajak orang sejamannya Untuk menyadari konsekuensi dramatis Dari kematian Tuhan Dan siapakah kita Kita yang dimaksud Nietzsche tentu saja Adalah seluruh peradaban Eropa Yang dibangun di atas Pondasi Tradisi Platonico Kristiani Tradisi yang mengujudkan dirinya Dalam bentuk Pemikiran filosofis Metafisis Metafisis Maupun Rigoritas Sains Jadi Ada beberapa tesis yang mengatakan bahwa Agama Tuhan menciptakan manusia Manusia berkuasa atas alam Ini menjadi semacam landasan Landasan bagi orang untuk kemudian menggunakan seluruh kekuatannya Untuk menaklukkan alam Dia menggunakan seluruh akal budinya Karena dia sudah diberi kepercayaan penuh oleh Allah Pada level selanjutnya ketika manusia menggunakan akal budinya Manusia yang cerah ini lalu akan mencurigai yang namanya kepercayaan-kepercayaan metafisis Sehingga akhirnya Orang-orang seperti itulah yang lalu Menganggap Tuhan sebagai hipotesis yang tidak berguna